Pemirsa PT. Biro Klasifikasi Indonesia Persero, BKI, ajak stakeholders pelayaran Indonesia meningkatkan kualitas kapal Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas kapal niaga Indonesia yang berlayar ke luar negeri, terutama terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal. Pemirsa PT. Biro Klasifikasi Indonesia Persero, BKI, lead dari Holding BUMN Jasa Survei, Adi Survei, mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kapal berbendera Indonesia. Hal ini untuk mempertahankan status Indonesia dalam kategori White List Tokyo MOU, yang merupakan indikator penting dalam menjaga reputasi pelayaran Indonesia dalam pasar global. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kapal niaga Indonesia yang berlayar ke luar negeri, terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal. Kita selalu memberikan peningkatan pengawasan dan penguatan regulasi, seperti adanya SE dari Dirjen bahwa untuk kapal-kapal yang berlayar ke internasional itu harus diperiksa terlebih dahulu bersama-sama dengan Marine Inspector dan Surveyor dari BKS-BKRO kita. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita ada kerjasama dengan pihak internasional, yang sudah kita lakukan adalah dengan Singapura, MPA Singapura dan China Administration di sana, sehingga kita lebih bisa berkomunikasi lagi, bisa mempertahankan White List ini. Mulai tahun 2020 hingga saat ini, itu dalam posisi White List. White List ini banyak keuntungan yang bisa, dengan adanya White List, kapal-kapal BKS-BKRO bisa berlayar ke seluruh pelabuhan di dunia, karena sudah komplain dengan aturan regulasi IMO Resolution. Nah, untuk itu tugas yang berat sekarang adalah bagaimana menjaga tetap performa White List. Makanya itu, awareness ini perlu kita rutin lakukan untuk memberi pemahaman bagaimana dalam mengelola kapal itu, baik itu operasional maupun maintenance-nya, tetap mengacu komplain dengan aturan internasional, sehingga bisa berlayar dengan aman dan safety-nya dijamin. Selanjutnya, BKI akan mempertahankan dan meningkatkan status White List pelayaran Indonesia agar bisa berlayar ke seluruh dunia, dengan tetap mengacu kepada peraturan internasional dan menjunjung keamanan. Dengan kerjasama antar semua pihak, serta menjaga dan meningkatkan status White List. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Rulkarnain, I News melaporkan.